Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Segala puji hanya bagi Allah Rab semesta alam Salawat sata salam Semoga selalu tercurah kepada kedua hasanah kita Rasulullah sallallahu a'naihi wassalam Beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya Yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti jalan petunjuknya Jumpa lagi dengan Bu Guru Uswa dalam video pembelajaran kali ini Apa kabar soli dan soliha SDS Mentari Arido Islamic School? Semoga kalian selalu sehat dan semangat Meski belajar dari rumah Seperti biasa, yuk kita niatkan hari ini kita belajar hanya untuk menghadap ridho Allah SWT Semoga Allah memberi kemudahan kepada kita untuk menuntut ilmu Dan untuk menambah keberkahan kita hari ini Yuk kita sama-sama membaca doa belajar Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilman Warzuqani fahman Waja'alni minas solihin Yang artinya Ya Allah Tambahkanlah aku ilmu Dan berilah aku kemampuan Untuk memahaminya Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soli Amin Soli dan soliha Pagi ini sudah sarapan belum? Menurut kalian Kenapa sih kita perlu makan? Apa ya tujuan manusia memakan makanan? Apakah hanya karena lapar? Atau hanya karena kesukaan? Bagaimana dengan kalian? Apa tujuan kalian makan? Apakah ada hubungan antara makan dengan perbuatan yang kita lakukan? Hmm Yuk kita simak surat Al-Mu'minun ayat 51 berikut ini A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal rusulukulu minattayibati wa'amalu saliha Inni bima ta'amaluna alim Yang artinya Allah berfirman Wahai para rusul Makanlah dari makanan yang baik-baik Dan kerjakanlah kebajikan Sungguh aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan Surat Al-Mu'minun ayat 51 menyebutkan Memakan makanan yang baik-baik dan amal sali Para ulama kemudian menjelaskan bahwa Ada keterikatan yang kuat antara memakan makanan yang baik dan amal sali Yaitu Bareng siapa yang ingin diberi kemudahan untuk beramal sali Hendaklah ia memakan makanan yang baik setelah dijamin kehalalannya Sebaliknya Memakan makanan yang haram dan khobit Atau buruk Bisa menjadi penghambat untuk beramal sali Bahkan Bisa mendorong kita Untuk berbuat durhaka Dan maksiat kepada Allah SWT Na'udzubillah Taukah kalian Menurut penelitian yang dilansir oleh US National Library of Medicine Ternyata 80% sel imun ada di saluran pencernaan Hal ini menandakan bahwa Mengonsumsi makanan bergizi memiliki peranan penting dalam menjaga daya tahan tubuh Makanan yang kita konsumsi tentunya harus memenuhi gizi seimbang Seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral Selain itu kita juga perlu memperhatikan kebutuhan serat kita Dengan mengonsumsi sayur dan buah Solih dan solihah ternyata begitu sempurna agama yang Allah karniakan kepada kita Yaitu Islam Dengan seluruh aspek yang ada di dalamnya Semuanya tersusun detail secara rapi Dan itu semua tidak lain untuk diri kita sendiri yang melakukan kebaikan tersebut Salah satu kebaikan yang bisa kita lakukan langsung Yaitu memperhatikan adab Adab ternyata selain untuk memperindah amal kebaikan yang kita lakukan Memiliki banyak manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia Berikut ini adab makan dan minum yang perlu kita perhatikan Adab yang pertama adalah memilih makanan yang halal juga baik bagi diri kita Yang kedua, makan dan minum dengan posisi duduk dan tidak bersandar Posisi duduk dan tidak bersandar lebih baik bagi lambung kita Sehingga makanan akan turun dengan sempurna Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya aku tidak makan dengan bersandar Adab makan yang ketiga Makan dan minumlah dengan menggunakan tangan kanan Rasulullah SAW bersabda Jika kalian makan maka makanlah dengan tangan kanan Dan jika kalian minum maka minumlah dengan tangan kanan Sesungguhnya setan makan dan minum menggunakan tangan kirinya Hadis riwayat muslim nomor 2020 Adab yang keempat Makan dan minum secukupnya dan tidak berlebihan Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 31 Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan Mengapa makan dan minum tidak boleh berlebihan? Karena jika kita makan dan minum secara berlebihan Maka akan menimbulkan beberapa dampak Seperti yang pertama Dapat menyebabkan banyak penyakit Seperti obesitas dan kolesterol Nah yang kedua Dapat menimbulkan perilaku tidak produktif Seperti malas dan mudah mengantuk Solih dan soliha Sesungguhnya pangkal penyakit kebanyakan bersumber dari makanan Maka tak heran bila Rasulullah menaruh perhatian kepada masalah ini Karena makanan sehat akan membuat tubuh sehat Selain mengkonsumsi makanan sehat Rasulullah juga sering berpuasa Puasa memberikan dampak kesehatan yang luar biasa Secara fisiologis puasa sangat erat kaitannya dengan kesehatan tubuh manusia Saluran pencernaan manusia Tempat menampung dan mencerna makanan Merupakan organ dalam yang terbesar dan terberat di dalam tubuh manusia Sistem pencernaan manusia tidak berhenti bekerja selama 24 jam Banyak penelitian modern yang memaparkan bahwa puasa sangat menyehatkan Di antaranya memberikan istirahat fisiologis bagi sistem pencernaan dan sistem saraf pusat Menurunkan kadar gula darah Menormalisasi metabolisme tubuh Mengikis lipid jahat atau kolesterol Dan mendetoksifikasi atau membuang racun dalam tubuh manusia Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat dari puasa Soli dan soliha Alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari pentingnya makanan sehat bagi tubuh Adap dalam makan dan minum Dan hubungan puasa dengan kesehatan tubuh Nah pada tema 5C Makanan sehat Kita akan mempelajari Sistem pencernaan pada manusia dan hewan Puasa, ketentuannya, dan hikmah puasa terhadap kesehatan Interaksi sosial, ekonomi, dan budaya Keragaman budaya Indonesia Iklan Perkalian dan pembagian pecahan Dan terakhir Perkalian dan pembagian desimal Sudah tidak sabar belajar tema 5C? Semangat! Soli dan soliha Makanan yang tojib atau baik Akan sangat berpengaruh pada kesehatan dan kehidupan manusia Dengan demikian Asupan makanan tersebut sangat menunjang aktivitas manusia dalam bekerja Dan beribadah kepada Allah SWT Oleh karena itu Ayo semangat dalam menjaga kesehatan Dan semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan bagi kita semua Agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan maksimal Dan beraktifitas dengan baik Semangat ya! Aku yakin bisa karena Allah Demikian penjelasan dari bu guru uswah Semoga bisa mengambil manfaat Dan semoga Allah memudahkan kalian dalam memahami pelajaran Kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis Subhanaka Allahumma wabihamdika Ashhadu Allah ilaha ilaha angta Astangfiruka wa atubu ilaik Maha suci engkau ya Allah Segala sanjungan untukmu Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain engkau Aku memohon ampun dan bertobat kepadamu Demikian Mohon maaf apabila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!